Halo semua, tunggu lagi sama gue Dimas disini. Apa kabarnya lo? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Handphone ini udah rilis 1 tahun lalu dan gue pengen ceritain pengalaman gue pake handphone yang satu ini dan apakah handphone ini masih worth it kalau mau lo pake di tahun 2023. So stay tune karena gue bakal ceritain semuanya buat lo. Gue mau cerita dari harganya dulu. Kalau lo masih inget, Samsung Galaxy Z Flip pertama yang diluncurkan Samsung itu dibanderol dengan harga 25 jutaan di tahun 2020. Selang setahun kemudian, Samsung langsung merilis Z Flip 3 yang harganya jauh lebih murah dibanding pendahulunya yang dibanderol cuma 15-16 jutaan aja. Buat lo yang sekarang tertarik pengen beli Samsung Galaxy Z Flip 3, harga barunya yang bisa lo dapet di marketplace berkisar 10-12 jutaan aja. Sedangkan untuk varian secondnya dengan RAM 8GB dan internal storage 256GB, lo bisa dapet di harga 8 jutaan aja. Harga tersebut menurut gue menarik banget ya. Karena ketimbang lo beli handphone middle-end dengan harga kisaran 6-7 juta, dengan nambah sedikit lo bisa ngerasain experience yang lebih dan juga bisa dapetin handphone yang stylish yang beda dari kebanyakan handphone lainnya. Samsung Galaxy Z Flip 3 ini memang hadir untuk menunjang style dari penggunanya biar makin stylish. Ngomongin soal stylish, desain dari Samsung Galaxy Z Flip 3 ini emang menarik banget. Bikin orang salah fokus sama handphone apa yang lo pake. Bener deh, gue udah ngerasain pengalamannya. Dimana saat gue pake handphone ini di tempat umum, gue berasa banyak banget orang yang perhatiin handphone ini. Entah karena emang mikirnya handphonenya bagus atau malah mikir, ini orang badannya gede, brewokan, tapi kok kayak pake bedak padeng. Ya terlepas dari bentuknya yang emang kebanyakan bakal dipake sama perempuan, desain Z Flip 3 ini emang eye-catching banget. Sebenernya Samsung udah gak asing ya sama desain handphone flip kayak gini, karena zaman dulu pas handphone flip juga ngetrend, Samsung juga sempet bikin handphone flip yang bahkan gak bisa patah meskipun udah dibuka sampe 90 derajat. Saat pegang handphone ini, yang gue rasain itu licin banget ya handphonenya. Jadi saran gue dipakein casing aja pas lo lagi pake handphone ini. Selain licin, hal yang gue rasain pas pegang handphone ini tuh solid banget. Berasa kokoh dan gak ngerasa cemplang handphonenya. Untuk material yang digunakan dari handphone ini, untuk bezelnya pake aluminium, dan back covernya menggunakan kaca yang udah dilapisin juga dengan Corning Gorilla Glass. Sedangkan untuk layarnya sendiri, menggunakan Flexible Dynamic AMOLED, yang pas dipegang tuh berasa empuk, dan teksturnya kayak kaca film. Dengan bentukan desain yang flip kayak gini, yang pas dibuka, bentukan handphonenya itu jadi lebih panjang daripada handphone kebanyakan. Hal ini berpengaruh juga sama layar dari Samsung Galaxy Z Flip 3, yang emang punya rasio 22 banding 9. Lebih panjang dari handphone normal yang sejauh ini, untuk aspek rasio itu ada di 21 banding 9. Layarnya ini menggunakan teknologi Flexible AMOLED, dengan resolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz. Dan sudah mendukung HDR10+, juga. Kalau bisa lo liat, di bagian tengah dari layar ini ada patahan, atau garis horizontal, yang nandain area simetris saat handphonenya kita lipat. Jujur, untuk bagian ini gue suka, karena berasa beda aja cara pakainya. Kalau biasanya kita scroll layar di handphone normal kan lurus-lurus aja, ini jadi kayak ada variasinya gitu. Nggak rata doang. Bener nih, kata Citato. Life is never flat. Samsung Galaxy Z Flip 3 ini juga punya layar kedua, yang posisinya ada di bagian punggung handphonenya, yang punya lebar 1,9 inci, dan udah pakai panel Super AMOLED. Untuk layar kedua ini berfungsi menampilkan widget, ataupun juga notifikasi. Dengan adanya layar kedua ini, bikin gue jadi punya kebiasaan baru pas pakai handphone ini. Kayak nggak terlalu sering gue buka handphone, cukup lihat di layar keduanya aja. Kalau emang notifikasinya nggak penting, gue jadi nggak buka handphonenya. Plus, pas lagi pakai kamera belakang, gue juga bisa jadiin layar kedua ini, jadi preview pas mau foto pakai kamera belakang. Intinya dengan adanya layar kedua ini, bikin gue jadi nggak sering-sering buka layar utamanya. Karena tadi gue udah bahas tentang kameranya, sekarang gue pengen ceritain performa dari kamera Samsung Galaxy Z Flip 3 ini. Di atas kertas, Samsung Galaxy Z Flip 3 punya 2 buah kamera di bagian belakang yang punya resolusi 12MP untuk kamera utamanya, dan 12MP untuk lensa ultrawidenya. Sedangkan di bagian depan, Samsung Z Flip 3 punya single camera aja dengan resolusi 10MP. Baik kamera depan maupun kamera belakang dari handphone ini, sama-sama mampu merekam video hingga resolusi 4K 60fps. Oke teman-teman, ini adalah contoh sampel video dari Samsung Galaxy Z Flip 3. Ini direkam di resolusi 1080p 60fps. Meskipun handphone ini bisa rekam di 4K 60fps, tapi kadang-kadang jarang dipakai juga ya. Dan ini juga adalah hasil suara dari Samsung Galaxy Z Flip 3. Ini gue rekam di kondisi pas lagi hujan ya, dan handphonenya ini dia juga anti-air. Jadi kalau misalkan ya dipakai buat hujan-hujanan gitu, masih bisa lah handphonenya ya, karena dia udah punya IP68. Dan ini gue jalan kaki aja ya, seperti biasa, karena rencananya gue juga sambil mau ke Indomaret, mau jajan. Jadi gue cobain aja sekalian handphonenya, pas kondisinya lagi hujan seperti ini. Untuk hasilnya itu bagus atau enggaknya, hasil suaranya itu enak atau enggaknya, lo sendiri ya yang bisa nilai. Oke teman-teman, ini adalah sampel audio, ya bukan audio, sampel video dari kamera depannya, Samsung Galaxy Z Flip 3. Oke, ini gue rekam di resolusi yang sama, yaitu di 1080p 60fps. ini seperti biasa, gue pegangnya pake tangan aja, enggak pake gimbal. Dan karena posisinya itu bisa ditepuk gini, jadi jempol gue bisa langsung mengakses nih, area tombol untuk start-stopnya gitu ya. Dan ini jadi merasa enak sih. Dan ini kondisinya lagi hujan ya. Dan ini menurut gue sih HDR-nya bagus ya. Tuh, seperti ini teman-teman. Wih. Dan ini juga adalah mic bawaan dari Samsung Galaxy Z Flip 3. Tiga, bagus atau enggaknya? Bisa lo tulis di komentar di bawah ya. Kameranya bagus, layarnya juga bagus. Sekarang gue pengen ceritain gimana pengalaman main game di handphone yang satu ini. Untuk pengalaman main game di handphone ini, mengejutkannya gue suka. Dengan bentukan layarnya yang lebih panjang, jadi punya visibilitas layar yang lebih baik dari handphone kebanyakan. Dan dengan bentuk layar yang memanjang ini juga, area sentuhan dan juga grip handphonenya jadi lebih nyaman. Apalagi kalau lo pake buat main game battle royale kayak PUBG, area bidiknya jadi lebih lebar. Area sentuhan juga bisa terjangkau dengan baik. Beneran, gue ngerasa nyaman banget main game di handphone ini. Meskipun gue yakin banget sih, kalau kebanyakan dari user handphone ini kan perempuan yang nggak begitu sering main game di handphone. Oh iya, main game bisa lancar di handphone ini juga nggak terlepas dari chipset yang digunakan ya. Samsung Galaxy Z Flip 3 ini dibekali chipset Snapdragon 888 yang emang udah ngebut untuk urusan performa. Hal itu kebukti dengan skor AnTuTu yang bisa tembus sampai 700 ribuan poin. Skor segini bisa didapet dengan bantuan RAM sebesar 8GB dan internal storage 256GB. Oh iya, untuk storage-nya ini nggak bisa ditambah ya, karena Z Flip 3 cuma punya single slot SIM card aja. Meskipun handphone ini dual SIM, tapi SIM keduanya menggunakan e-SIM aja. Meskipun main gamenya enak dan performanya kenceng, tapi ada satu hal yang gue kelerin di handphone ini yaitu baterainya. Emang sih, karena emang form factor-nya kecil, baterai yang bisa dikasih juga nggak gede-gede banget, yaitu di 3300 mAh aja. Untuk tahun 2023 dengan kondisi baterai yang sekecil ini menurut gue jadi salah satu deal breaker ya buat orang mau beli handphone ini. Untuk daya tahannya sendiri, gue bisa ngecas sebanyak 2-3 kali dalam penggunaan gue yang lebih banyak buat streaming. Sedangkan untuk pengecasannya ini lumayan cepat ya. Meskipun nggak dikasih charger dalam paket penjualannya, tapi handphone ini support sampai 25W super charge dari Samsung. Kesimpulan gue untuk handphone ini sebenernya masih layak banget kalau lo mau pake handphone ini di tahun 2023. Karena dengan performa yang kenceng, gue yakin banget masih bisa jalanin aplikasi-aplikasi yang makin berkembang nantinya. Oh iya, Samsung juga bakal janjiin update software sampai 4 tahun untuk Android-nya dan 5 tahun untuk security-nya. Jadi harusnya masih nyaman banget buat dipake. Prediksi gue sih kedepannya pasti bakal banyak handphone-handphone dengan layar lipat kayak gini. Dan dengan lo beli handphone ini sekarang, lo udah berhasil mencicipi masa depan. Jadi segitu aja ya cerita gue tentang Samsung Galaxy Z Flip 3 ini. Kalau misalkan lo suka sama videonya, boleh di-like videonya dan di-subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan nggak suka, boleh di-dislike aja. Akhir kata gue, Dimas pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax